Asal usul kata hurje atau panggilan untuk babi di tanah batak Alkisah teman, zaman dahulu kala disebutlah sebuah desa entah berantah di toba sana Hiduplah sebuah keluarga petani yang sangat miskin Ya, sebut saja namanya si Joltu bermarga XX dengan istrinya yang sangat cantik di jamannya Namanya adalah Madesu Ya, suami istri tersebut memiliki seorang anak laki-laki namanya Simokus Hidup mereka bercocok tanam atau bertani seadanya Tanam mereka pun tidak luas Ya, hanya beberapa rantai saja Saat penceklik tiba, hasil panen tidak dapat lagi diandalkan untuk menopang hidup mereka selama setahun ke depan Merasa putus asa, Joltu berbicara dengan istrinya Madesu Maek, anak kita sudah besar Aku tak ingin melihat dia hidup susah nantinya Kita harus memiliki cukup uang Agar anak kita bisa sekolah keluar Nagari Untuk masa depannya Nagari teman, sebutan wilayah kecamatan di jaman Belanda Madesu berdiam dan menangis sambil menyahut Pak E, kita kan gak punya harta Dari mana pula kita dapatkan untuk biaya sekolahnya di luar Nagari Si Joltu berusaha menenangkan istrinya Dia mencari cara mengatasi masalah tersebut dengan solusi dan berkata Begini saja, Maek Kita minta las pasang babi dari bapak mertua di Bali Lalu kita akan pelihara Setelah beranapina, akan kita jual ke pokam Uangnya kita tabung untuk biaya Simokus nantinya Aku yakin bapak mertua akan mengerti Akhirnya Joltu mengirim surat kepada mertuanya di Bali Mertuanya termasuk orang berpengaruh di Bali masih berdarah biru Singkat cerita teman, sang mertua pun menyanggupi Mereka mulai berternak sepasang babi tersebut Hingga beranapina Bulan demi bulan terlewati, jumlah babi berlipat ganda Sangking banyaknya nih teman ya Babi-babi tersebut dibiarkan berkeliaran Untuk mencari makanannya sendiri Yaitu ubi-ubian Atau sayuran yang tumbuh secara liar di harangan atau hutan Atau di jurang-jurang dekat sungai Mokus yang ditugaskan untuk menjaganya sebagai gembala babi Setiap sore si Mokus Harus sudah mengumpulkan babi ke kandangnya di belakang rumah Tak jarang teman, si Mokus kewalahan untuk mengumpulkannya Ya, karena babi memang susah diatur Biasa babi kalian Umpatnya jika kesal Setiap sore teman Dia selalu teriak sekuat-kuatnya di dalam hutan atau jurang Jenek hamu tusun babi Jenek tusun hamu babi Jenek tusun hamu babi Jenek hamu babi Teriaknya teman Babi-babi memang ada yang mendekat Tetapi ketika si Mokus berhenti berteriak Babi-babi itu pun berhenti Mendekati asal suara itu Teriaknya lagi Babi-babi itu pun mendekati Tetapi jika suara teriakan itu berhenti Babi itu pun berhenti Ya, begitulah seterusnya Kemudian si Mokus mencari akal Bagaimana supaya babi-babi itu menuruti kata-katanya Dan dia tidak capek berteriak Lama-lama teman teriakannya pun dipersingkat Hurang jenek babi Rotusun Hurang jenek babi Hurang jenek Begitulah seterusnya Sehingga untuk efesiensi tenaga dan suara Dan lambat laun menjadi Hurang jenek Hurang jenek Hurjek Nah teman, begitulah awal ceritanya Mengapa sampai sekarang Orang-orang di kampung kalau memanggil babinya yang berkeliaran berteriak Hurjek Pendek cerita Jadilah hurjek Yang disingkat dari kata Hurang jenek Lebih lanjut teman Banyak binatang bisa terlatih dengan kata perintah sederhana Yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus Dengan demikian Secara sistematis perintah tersebut tersimpan permanen di dalam otaknya atau sugesti Nah teman, cerita di atas Hanyalah cerita fikti belaka ya Tidak perlu dipercaya Anggap saja Hanya hiburan semata Jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak Menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton